Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini. Kau terima kasih, gue Dini. Jadi hari ini aku mau ngebahas sebuah perfume dari Armaf, dari timur tengah lagi, yang namanya adalah Le Parfum Panas Eau de Parfum. Semoga aku gak salah menyebutkannya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Menurut kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang, perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian, jadi kalau misalnya kamu suka rinyat topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi mungkin kalian yang udah nonton video short aku, sempat udah lihat bahwa aku tuh dikirimin perfume ini gitu ya, oleh orang tadi kenal. Ternyata ini adalah hadiah ulang tahun dari adikku sendiri gitu, yang dia gak bilang kalau dia kirimin aku perfume ini sebagai hadiah ulang tahun. Nah, ini adalah perfume Armaf kedua yang aku punya. Setelah sebelumnya aku udah pernah punya Club Denui yang buat cewek ini. Dan sekarang yang ini. Dan seperti aku udah tau, Armaf itu adalah perfume yang suka. Biasanya wangi-wanginya tuh emang ngedup atau wanginya tuh mirip sama perfume-perfume branded gitu ya. Perfume-perfume yang udah ada sebelumnya. Nah, yang kali ini begitu aku nyampe dan tau ini dikirimin dari siapa, aku langsung cari-cari. Googling gitu ya. Ini tuh sebenarnya dupenya apa. Dan dapetlah di beberapa sumber bilang kalau dia itu mirip sama Chanel Chance gitu ya. Terus, karena aku gak punya Chanel Chance, secara itu mahal ya. Tapi akhirnya aku sempat order di Sharing Parfume Ori atau di Kain Parfume Ori. Seperti biasa, ini ada perfume-nya dari Chanel Chance. Nah, aku order yang Chanel Chance EDP sama satu lagi yang Eau Tendre. Nah, gitu kan. Aku pengen ngebandingin aja sebenernya. Gitu. Nah, sebelumnya dia datang dengan kotak kayak gini. Box-nya tuh mirip kayak gambar si botolnya. Botolnya Armaf itu emang selalu ekstra-ekstra. Perfume-perfume Timur Tengah tuh selalu ekstra-ekstra ya. Box ataupun botolnya. Nah, dia sih sebenarnya kayak gini aja. Warna pink. Dan setauku Le Parfait. Le Parfait. Aku gak tau gimana bacanya. Le Parfait ini tuh dia punya juga yang edisi yang warnanya tuh lebih ke arah peach atau orange gitu. Tapi bukan yang panas. Nah, yang punya kuni yang panas gitu. Ini kayak gini. Biasa aja sih box-nya. Ada tulisannya dia dibikin sama Sterling Parfumes. Itu salah satu perfume yang biasanya memproduksi perfume-perfume Timur Tengah juga gitu. Tapi ini sih dia bilang ini tuh fragrance made in France. Dari Perancis gitu. Dan ini ada batch number-nya juga di bawah. Gitu. Waktu tuh aku dapet kiriman ini tuh dari toko ETC. Dari ETC. ETC. Salah satu toko perfume trusted juga yang ada di Tokopedia. Terus botolnya gini. Ini tuh sebenarnya kaca. Kaca tapi dia gak transparan. Jadi kayak dicap putih gitu dari luarnya. Dan dibikin kayak ada ornamen-ornamennya gitu disini. Ini sih kayaknya dari kayak... Apa ya? Gak tau lah sesuatu yang ditempel disini. Pokoknya cakep deh. Dan ini magnetik. Tuh kalian bisa liat ya. Magnetik. Disini ada tulisan Armaf-nya. Le Parfait Pour Fem Panas Ode Pafang. Terus di bawahnya juga ada kayak batch number-nya gitu. Ada capnya Armaf juga. Terus dia dalamnya gini nih. Nih di dalamnya kayak gini. Jadi kayak super mewah. Dan seperti biasa di sprayernya ini selalu ada tulisan dan logo Armaf-nya. Ini mirip banget sama yang ini yang aku punya dulu sih. Nah ini juga ada tulisan Armaf-nya disini. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu. Langsung aku spray aja ya. Biar kalian bisa liat juga sprayernya. sprayernya sih enak sih. Tapi gak yang misty banget. Masih agak keluarnya gede-gede. Dan ini sebenarnya gak terlalu oily. Di awal doang kayak cuman ada kayak kesan basah dan agak-agak sedikit ada oilnya. Tapi sebenarnya dia gak oily. Jadi waktu pertama kali aku semprot wangi ini suamiku yang komen sih. Jadi dia bilang ini sih wanginya wangi sejuta umat. Aku gak tau apakah di kantornya tuh banyak yang pake perfume wangi ini gitu ya. Which is mungkin gak selalu si Armaf ini. Tapi mungkin saja Chanel Chance tersebut gitu. Tapi ini salah satu wangi yang kesannya itu adalah menurut aku klasik mewah gitu ya. Cukup heavy tipikalnya. Jadi bukan tipikal yang perfume wanginya ringan-ringan untuk sehari-hari gitu. Bukan. Ini cukup yang wanginya lumayan yang karakternya kayak cukup kuat dan heavy gitu ya. Yang pasti disini dominan kalau di hidungku tuh adalah wangi floral sama peculi gitu. Wanginya kuat banget gitu ya. Tapi floralnya gak sampai yang aku bisa dapet ini wanginya rose atau jasmine kayak gitu-gitu enggak. Jadi kayaknya juga udah kecampur. Dan ini tuh kesannya tuh bukan tipikal wangi yang freshy tapi lebih ke wangi yang sedikit ke arahnya warm gitu ya. Warm yang agak berat juga gitu. Tapi entah kenapa ada kayak DNA yang aku dapet yang mengingatkan aku sama Armaf Club Denui yang woman ini juga gitu. Mirip-mirip. Jadi itu kayak di base note-nya mereka itu sama-sama kayak ada aroma kalau di hidungku tuh berkesan kayak aroma karet gitu. Bukan karet kebakar tapi bener-bener kayak wangi karet gitu. Dan itu tuh sama aku dapetin di kedua Armaf ini. Akhirnya penasaran banget dan beneran beli si Chanel Chance yang versi mini-nya atau yang istilahnya. Atau Diken ya di Diken Parfum Ori. Dan ini aku langsung semprot aja buat aku bandingin ya. Kemarin aku udah bandingin sebenernya. Nih sama-sama agak-agak basah di awal ya. Tapi ini yang untuk yang Armaf udah hampir tidak ada kesan apa-apa sih di sini. Nggak ada oily-nya. Ini Chanel-nya. Jujur top note-nya agak beda sih mereka berdua. Chanel ini tuh lebih berkesan dia wanginya lebih asem. Lebih ada sentuhan fresh asemnya gitu di awal. Tapi juga sangat dominan wangi spicy yang agak pedes kayak mungkin which is itu kalau aku lihat dari top notes-nya dia emang pakai pink pepper dan berasa banget itunya gitu. Sedangkan untuk Armaf dia itu lumayan cukup kerasa linear wanginya. Dari awal udah langsung nyentrong wangi bebungaan yang strong gitu. Nah untuk Chanel Chance ini dia tuh baru kerasa telah kuasa top notes-nya yang lumayan spicy agak pedes si pink pepper tadi. Barulah dia masuk aroma yang lebih floral. Jadi itu baru nanti di middle notes-nya mirip sama si Armaf ini kalau di hidung aku. Dan emang si Chanel ini gak ada aroma yang kayak aroma karet yang aku dapet di Armaf gitu. Itulah bedanya mereka. Tapi makin ke belakang emang wanginya makin mirip. Dan kalau sekilas doang emang kayak gak bisa bedain sih wanginya. Cuman kalau benar-benar di hidung gitu satu persatu kemiripannya sekitar delapan puluhan persen sih. Gak yang persis-persis banget sama gitu. Honestly si Armaf terasa lebih berat sih di hidung aku malahan dibandingkan Chanel Chance. Chanel Chance ini malah lebih terasa ringan, lebih ada fresinya, gak yang se-heavy di Armaf gitu. Dan lebih kayak gampang masuk ke semua orang sih kayaknya kesannya untuk Chanel Chance. Kayak enak aja gitu wanginya. Lebih must pleasing aja menurut aku. Sedangkan Armaf ini kesannya lebih ke hanya benar-benar buat orang-orang yang doyan floral yang lumayan berat. Dan usianya biasanya lebih dewasa gitu. Ya ini masih agak beda dikit tapi dia makin ke belakang menurut pengalamanku makin sama. Tapi apapun itu yang namanya Armaf itu emang dari segi SPL sih oke banget. Ini aku cobain di malam hari. Dia lebih dari 10 jam masih berasa di kulit. Dan karena aku spray di baju juga jadi di jam ke 10 lewat itu aku masih kayak kecium terus whiff-nya wanginya dia gitu. Dan untuk projectionnya dari awal penyemprotan tuh bisa lebih dari 2 meter sampai 3 meteran keciung wanginya. Apalagi kalau kita di ruangan yang ber-AC. Yang mana wanginya tuh langsung menyebar ke seluruh ruangan. Sampai kemarin tuh suamiku juga komen pas aku pertama kali pakai perfume ini. Padahal dia lumayan jauh gitu tempatnya dari aku. Emang semabul-mabul itu wanginya. Jadi hati-hati jangan over spray juga. Dan kalau misalnya dipakai siang-siang ini menurut aku rada terasa berat banget. Kecuali emang kita ada di ruangan yang benar-benar dingin all day. Atau di kantor yang benar-benar AC-nya tuh strong banget gitu ya. Itu masih oke. Tapi kalau misalnya buat aku sendiri bakal lebih pilih ini dipakai buat kondangan atau acara malam. Atau acara yang mengharuskan aku tuh dandan yang pakai baju lebih formal gitu. Ini baru cocok menurut aku. Jadi wanginya lumayan berat bukan untuk anak remaja mungkin untuk cewek-cewek pun yang di atas 25 tahun. Baru kayaknya lumayan cocok. Atau kemungkinan kalian yang berusia itu yang mungkin bakal akan suka sama wanginya gitu. Kara-kara ini aku jadi kepikiran juga untuk kemarin nyobain Chanel Eau Tendre yang ini. Karena aku pengen ngebandingin aja sebenernya. Mengingat aku tuh dulu pernah ngebahas satu perfume. Namanya adalah Virus Olentia For Women Eau de Pavang juga. Dan ini salah satu perfume lokal dari Virus yang paling aku suka aromanya gitu. Dan pas waktu itu, pas aku ngebahas dulu. Aku tuh ngeliat notes-nya. Ternyata notes-nya itu mirip banget sama Eau Tendre-nya dari Chanel Chance ini. Nah, akhirnya baru sempat kesampaian sekarang nih ngebeli. Pas barengan kemarin sama ini di Cannes-nya. Dan pas aku bandingin juga ternyata beneran mirip. Wanginya Olentia ini sama Chanel Chance. Ini aku udah pernah bahas SPL-nya segala macem di videoku yang sebelumnya. Mungkin nanti aku taruh di link-nya di atas deh. Kalau misalnya aku gak lupa naruh. Tapi yang pasti kalau kalian lebih suka yang Eau Tendre. Kalian bisa cobain yang Olentia dari Virus ini. Karena aku juga kayaknya belum pernah sniff wangi perfume lokal yang wanginya mirip-mirip kayak ini juga. Pun yang ini juga aku belum nemuin dupe yang dari perfume lokal untuk Chanel Chance. Tapi setau aku kalau gak salah Chanel Chance itu juga mirip sama Zara Apple Juice kalau aku gak salah. Atau yang Eau Tendre ya, aku juga gak tau. Tapi intinya itu yang aku tau. Nah, ini wanginya lebih anak muda. Lebih gak se-heavy wanginya ini. Dia lebih fresh. Pokoknya lebih must-pleasing menurut aku. Jadi bisa cobain yang ini. Tapi kalau kalian mau yang lebih berat, kalian bisa cobain Armaf ini gitu. Ini tuh kalau gak salah harganya 300-an deh. Kalau kemarin aku lihat di toko-toko online shop di Tokopedia gitu. Jadi kurang lebih itu sih yang bisa aku bahas mengenai perfume-nya Armaf Le Parfait Parfum Panas ini. Buat kalian ada gak sih yang udah pernah cobain perfume ini? Please komen di bawah ya. Yang pasti ini tuh kemasannya udah deh oke banget. Ekstra banget dan cakep banget. Thank you banget buat adikku yang kemarin kirimin aku perfume ini. Oke? Ya pasti sekian dulu videoku kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Bye-bye.